Halo sahabatan Jay, ketemu lagi dengan saya Di video kali ini, saya akan berbagi tips bagaimana memasak senar gitar yang praktis dan efisien Tidak memenuhakan waktu yang lama dan sangat mudah ketika melepasnya nanti Jadi, ingin tahu lebih lengkapnya, tonton terus video ini sama saya saya Check it out Oke sahabat Jay, disini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara memasak senar gitar yang rapih dan benar Lebih tepatnya efisien ya, karena tidak membutuhkan waktu yang lama ketika memasak maupun melepasnya nanti Sangat ribet sekali ketika teman-teman memasaknya dengan cara yang tidak benar Dan memakan waktu yang lama ketika menggantinya Kalian membutuhkan waktu yang lama untuk melepasnya karena cara pemasangannya yang salah Contohnya ketika dimasukkan lubang dan dimasukkan lagi, putar-putar lagi, dimasukkan lagi Tidak ketika melepas itu sangat sulit sekali teman-teman Sangat ribet ya, kalau waktu kalian pas tampil tiba-tiba senar kalian putus Kalian pasti membutuhkan waktu yang cepat untuk memasak gitar sehingga gitar bisa dipakai lagi untuk tampil Tapi ketika kalian memasaknya salah, otomatis akan membuang-buang waktu untuk menggantinya Karena sangat-sangat lama Nah, berikut ini adalah contoh gambar pemasangan gitar yang kurang rapih Seperti ini Ya, di foto tersebut terlihat jelas bahwa cara pemasangan gitarnya kurang rapih dan terlalu banyak menggulung senarnya Nah, disini saya akan memberikan tips bagaimana cara pemasang yang benar, efisien, dan rapih Sehingga kalian sangat mudah ketika melakukan pergantian atau pemasangnya Jadi, bagaimana caranya? Seperti ini videonya Seti-se selamat menikmati 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 selamat menikmati